Intro Puluhan warga nelayan menjadi korban tanggul longsor serta warga nelayan di Jalan Yong Panah Hijau lingkungan Kecamatan Medan, Marelan mendapat bantuan sembako dari himpunan nelayan seluruh Indonesia atau HNSI Sumut dan HNSI Kota Medan Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian SE mengatakan bantuan sembako beras sebanyak 200 karung ini sebagai bentuk kepedulian HNSI bagi nelayan korban longsor dan warga nelayan di sekitar tanggul sungai Delhi di Jalan Yong Panah Hijau Kelurahan Labuan Delhi Kecamatan Medan, Marelan Ia juga mengucapkan terima kasih pada gupsu Edy Rahmayadi yang mendesak instansi terkait serta pernah meninjau langsung ke lokasi tanggul krisis ini sehingga pihak BWS2 segera turun ke lokasi guna melakukan upaya perbaikan tanggul agar warga nelayan pesisir disini terhindar dari ancaman banjir Kami dari DPD HNSI Sumatera Utara dengan kejadian musibah yang dialami oleh warga kami para nelayan kemudian melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha perikanan untuk bina lingkungan Jadi pada hari ini Alhamdulillah kita sekejar meringankan beban saudara-saudara kita yang hari ini kami serapkan berupa beras kepada para nelayan yang ada di putaran alun Dari Balawan Sumatera Utara persawaran Sitorus melaporkan Terima kasih